Terima kasih telah menonton 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 Abang tahu Dalam perkahwinan kita ini Banyak masalah sayang Tapi takkan tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan Itu tak Nak selesaikan dia Miah Selesaikan sekarang Sayang Kalau dah gaya Kalau dah gaya Kalau dah gaya nak makan orang Bagaimana selesaikan masalah ini Oh Maria gaya nak makan orang Liza Wadi itu apa? Gaya kuat lentang Haa Itu sebab abang tergoda dengan dia Sayang Tak ada kena mengena dengan dia lah sayang Haa Semuanya salah abang Abang rasa diri abang ini macam tak berguna tau tak Tak dihargai Macam sampah saja dalam keluarga kita ni Haa Payang nak pakai trik lama lah Sayang tu yang tengah buat trik Setiap kali abang nak berbincang dengan sayang Saya mesti nak mencelah Saya mesti nak menyampuk Kita nak kena bincang kan? Haa Kita jelaskan keadaan sekarang Haa Sayang Sayang Abang rindu masa kita dulu Masa-masa kita bercinta dulu sayang Biar abang jelaskan Tak sebenar saja Abang Abang Bila pergi ke salur Liza Wadi itu Abang rasa diri abang ini Seperti dia hargai di situ Dia hargai? Haa Dia hargai? Rumah ini kenapa? Apa yang bayang tak bagi abang? Sayang nak pukul-pukul lah Sayang nak buat apa pun Sayang buat lah Sayang nak tumbuk perut ke? Sayang nak kak telinga ke? Suka hati sayang lah Abang tahu Sayang pakat besar Sayang buat balik gaji besar Haa Tapi Sayang kena ingat Orang macam mana pun Abang Tidak kuat ke dalam rumah ini tau tak? Ada Ayah Ah Farah kesian Kasim Abu 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 Terima kasih. Maria, atas nama cinta, bagilah peluang sekali lagi dengan kasih. Sian dia. Papa kau butuh sampai hati dia buat mama-mama sini. Haa! Saya... ...beri tu... ...kan... ...awak. Eh Daniel, kenapa monyuk semacam macam ni? Dia ni bukan monyuk dah. Mama dah sembuh sama adik. Kenapa Mama dan Papa tak bertegur lagi? Alah, Daniel. Itu normal lah. Seorang wanita perlukan sekurang-kurangnya seratus jam untuk sembuh tau. Hah? Seratus jam eh? Dah lebih seratus jam dah ni. Tapi, kenapa hati Mama tak baik-baik lagi? Mama lain, Daniel. Kakak... Kakak rasa... ...Mama dan Papa akan berpisah tak? Kalau wujud orang ketiga, ada kemungkinannya... ...orang ketiga tu apa kak? Orang ketiga tu ialah orang yang memisahkan dua orang pertama. Oh... ...kiranya... ...Nenek tu orang ketiga lah ya? ...yang mula-mula dulu suruh... ...Mama berpisah dengan Papa kan? Hmm... ...betul tau. Amboi, amboi, amboi... ...kutuk Nenek ni ya? Tak apa, tak apa, tak apa. Nasib baik... ...mut Nenek elok kan? Tak tahu. Kenapa mut Nenek elok? Biasa tak pun. Yalah, Daniel. Kan Nenek dah jatuh cinta. Hah? Jatuh cinta? Nenek, Nenek... ...sakit tak bila Nenek dah jatuh cinta? Ish... ...buat malu sajalah tanya soalan macam tu. Cantik tak, Nenek? Cantik? Aku dah tak tahan dah ni. Perempuan tua tu semakin mengada-ngadalah. Adakah dia ajak aku kahwin? Tapi tak apa. Aku sabar saja. Dah seminggu aku layan dia ni. Aku rasa rancangan aku dah boleh mula. Eh, awin Nenek aku dah sampai. Eh, nak tengok aku korangkan balik? Hai. Hai. Dah lama kau kau sampai? Baru je. Aku pun nak kau baru balik dari hospital ni. Kenapa kau sakit ke? Tak. Mak saya. Dia kena buat operasi lah, Mona. Sebab tu lah nak jumpa awak ni. I... I... I nak guna duit sikit. Berapa awak nak pakai duit? Tak adalah banyak. Dalam... ...sepuluh ribu? Sepuluh ribu? Tolonglah saya, Mona. Kalau awak tak percaya, jom kita pergi hospital tengok mak saya. Kalau awak masih tak percaya juga, macam inilah. Ya. Awak ambil je lah handphone saya ni sebagai cagaran. Alah, Kasim. Kasim. Hei. Kamu ni dah lebih serabai macam ni. Ha? Lepas tu main pula benda-benda ni. Kalau aku ni tak kenal kamu, aku yang kamu ni orang gila tau. Ya. Memang. Kalau terus macam ni, memang aku gila. Kau boleh jumpa aku ke tanya umutan tu. Ha... Dulu kamu sibuk mengungut pasal bini kamu. Sekarang ni, kamu dah ada peluang untuk dapat bini baru. Apa yang kamu nak gila kanya? Ha... Sejak aku ada masalah ni kan, baru aku sedap. Aku betul-betul cinta dan sayangkan bini aku. Tapi sekarang ni aku tak tahu kat mana terselitnya cinta aku ni. Celah pera ke? Celah ketiak ke? Ha... Si Lizawati tu. Lizawati tu macam mana? Ha... Lizawati tu, Lizawati juga. Sekarang ni dia dah setuju untuk jadi bini nombor dua aku. Oh... Kiranya kamu ni tamak jugalah ya? Dua-dua kamu nak? Ha... Aku pun nak ikut macam kau lah. You my sifu, what? Tapi Kasim, kalau kamu nak jadi macam aku, benda pertama yang kamu kena buat, ialah kamu kena hapuskan mak medul kamu. Eh... Sekarang ni kan, senyap dia bercinta ni, dia dah tak banyak sonyih lah. Memang senang lah. Tak ada masalah. Banyak sonyih. Tapi aku pelik lah Kasim. Mahluk tua macam tu. Adakah orang nak cinta? Maria, kesian Mak Roy. Yalah kau tak operasi sekarang, takut nanti dia lumpur. Bila ketumbuhan tu dah sampai kat sarap. Bukannya Maria tak nak tolong Mak. Tapi... Alah... Pangkat macam kau besar macam ni, takkanlah sepuluh ribu pun tak ada. Yalah, Maria. Kalau saya tak terdesak macam ni, takkan saya datang merayu. Macam ni lah. Kalau susah sangat, apa kata kalau saya jaga kan barang saya ni? Alah... Alah... Bapak buruk ni telefon, Kak! Ya lah. Jaga. Apa ni? Kalau awak bagi gratis pun, saya tak nak lah. Mak. Mak ikut mari sekejap. Malang belakang. Roy. Awak tunggu sini kejap, ya. Tunggu kejap, ya, Roy. Mak, apa benda ni, Mak? Tak sampai seminggu, dah nak pinjam berpuluh ribu. Berapa benda semua ni. Eh, kenal seminggu apa? Mak kenal di internet dengan dia. Dah dua tahun lepas lagi. Ya Allah. Mak. Nama pun internet. Eh, ingat Mak dah kena tipu? Tak ada. Mak dah pergi melahat Mak dia tadi. Mak dia siap berbincang untuk perkawinan kami, tahu tak? Betulkah awak cintakan nenek saya? Betul lah. Berkawan ni kan? Macam saya pernah nampak kat TV. TV, 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 TV. Haa. Haa. Muka baju awak ni, namanya tak panjang kat TV. Cuma akan muncul sekali dua saja. Lepas tu, tentu awak akan mati kena tembak. Ciu. Dahlah. Mak kan bila kau minta tolong, Mak tak ada cakap apa pun. Tak ada bising-bising apa pun. Tak ada ungkit-ungkit apa. Tapi bila Mak minta tolong, macam-macam kau ni. Dahlah, tak apa lah. Kalau kau tak boleh minta tolong, tak boleh tolong, tak apa lah. Mak minta duit ke orang lain je lah. Mak, mak, mak. Maria ada duit tu. Sekejap lagi, Maria tuliskan cek ya. Betulkah, Maria? Tentu sekali. Lepas lah, nampak. Duit? Duit apa ni? Terima kasih lah, Maria. Saya janji, cukup bulan ni saya bayar semua. Sekarang ni, abang ambil cek ni, pergi uruskan cepat pemberdayaan mak-mak, ya? Eh, Qasim! Apa kau buat ni? Mak, ini duit bini saya. Saya ada hak untuk tahu hal sebenarnya. Hah, tahu pun duit bini kau, bukan duit kau. Kau tak ada hak dengan duit tu. Abang tak payah nak bergerak lagi lah, abang. Maria sendiri pun kata abang tak ada hak dan tak boleh kawal perbuatan Maria. Ya? Ya. Memang abang tak ada hak pun. Mereka tak boleh buat apa-apa tu. Kau kat mana ni? Kau tunggu sampai aku datang. Mereka tak boleh boleh? Ay, tolong. Janganlah kacau itu. Bahaya kat sini. Jangan ikut dia kan. Apa yang bahayanya? Sekarang, kalau kita nak pergi rumah orang, kita bagi salam. Kalau kita bagi salam, orang jemput masuk. Tahu tak? Asal tak. Mana bahan aku? Ada kat sini. Mana duit aku? Ini. Kau ingat aku mangkuk? Kalau setakat cek tendang, satu buku pun boleh tulis. Itu bukan cek tendang. Garanti boleh keluar punya. Dua hari saja. Eh, tu pagilah aku masih sikit. Woi, itu memang cek tendang. Itu cek video aku tahu lah, bodoh. Eh, kau siapa? Bolehlah. Tepat. 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 Eh, kau pun ada petul. Alamak. Tepat. Tepat. Tiado? Kerja Anak kau! Kerja Anak kau! Kerja Anak. Terima kasih! Pergilah Nenein. Tolong kasih. Kasih, Kasih. Aku dah minta kau, Kasih. Bahaya tempat ini, Kasih. Banyak, Kasih. Bagaimana dengan Kasih? Dia ada di telah buat pembedahan lagi. Ini semua salah saya, Maria. Saya tak patut tinggalkan dia seorang diri. Ya. Bagaimana dia boleh terkena tebakkan itu? Kami semua ikut Roy. Sebab Kasih kata dia tak sampai hati tengok asyik titik peluk Maria kena tipu macam itu. Tapi si Roy memang pun sangat besar. Kasih. Aku dah kata jangan. Sepatutnya bahagia. Nak saja. Ya, Kasih. Syek. Rimas. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Pergi mana? Pergi. Tak nak. Haji besar. Tapi saya kena ingat. Bola macam mana pun Abang tetap keluar ketua. Kanata, kanata, kanata. Kau kanata. Kau kanata, kanata. Kau kanata. Sampai jumpa. Kau kanata. Kau kanata. Tapi saya akan ada sebuahnya Engineers. Pada saat bulan. Sampai setahul. Tampai akan minta. Kau kanata. Terima kasih.